Hati-hati, perusahaan sampaikan, di kuartal pertama pertumbuhan kita 2,97 persen dari yang biasanya 5. Meskipun angka yang kuartal kedua belum keluar, tapi kelihatan sekali ada penurunan demand, ada penurunan supply, ada penurunan produksi. Terganggu dan rusak semuanya, dari demand, supply, production semuanya terganggu dan rusak. Ini kita juga harus paham dan sadar mengenai ini. Karena apa? Ya mobilitasnya kita batasi, mobilitas dibatasi parisata anjlok, mobilitas dibatasi hotel dan restoran langsung anjlok terganggu. Mau ditutup, lifestyle anjlok, terganggu. Terus dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Tidak ada yang lain, kecuali belanja pemerintah. Belanja pemerintah, oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini, saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggaranya gede-gede. Ini Kemendikbud, ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun. Saya minta di Kementerian dan juga di Kepulisan ini, dipercepat semuanya, belanjanya. Jadi yang saya hadirkan di sini, yang saya undang adalah yang gede-gede tadi. Oleh sebab itu, tadi di depan saya sudah minta, kita harus memiliki sense of crisis yang sama. Regulasi, sederhanakan, SOP, sederhanakan. Sesuai dengan keadaan crisis yang kita hadapi. Semua negara sekarang ini mengalami itu, kerjanya cepat-cepatan. Ini kita berkejar-kejaran dengan yang namanya waktu. Jadi sekali lagi ganti channel dari channel normal ke channel krisis. Kalau enggak, ngeri saya terus terang, saya ngeri. Di kuartal ketiga ini, ini kuncinya di kuartal ketiga. Saya melihat memang setelah kita rapat kabinet di sini, ada pergerakan yang lumayan, tapi belum sesuai yang saya harapkan. Sudah bergerak lebih baik, sudah bergerak lebih bagus, tapi belum. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara saya kumpulkan untuk mengungkit ini. Dan saya titip beli produk dalam negeri. Misalnya di Kemenhan, bisa saja beli di DI, beli di Windat, beli di PAL yang bayar di sini, yang cash-cash-cash APBN, beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Kemenhan juga lebih tahu mengenai ini. Polisian juga sama, saya kira belanja-belanja, yang dulu belanja keluar, rem dulu beli belanja yang produk-produk kita agar Pak Ekonomi kena trigger bisa memaju gerut kita, pertumbuhan kita. Sekali lagi, percepat belanja. Belanjanya produk dalam negeri, termasuk sekarang obat-obatan. Kalau perlu stok, enggak apa-apa, tapi stok obat dalam negeri. PCR juga dalam negeri, kita sekarang sudah bisa membuat PCR. Rapid test, beli dalam negeri karena kita bisa membuat semuanya. Jangan ada lagi beli yang dari luar, apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD, 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai 5 juta. Hal-hal seperti ini, saya mohon Bapak-Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi. Kembali lagi, jangan sampai menganggap kita ini masih pada situasi biasa-biasa saja.